Chang ini menangis kayak bener-bener ngerang-ngerang Sampai bentur-benturin kepalanya ke tembok Semua reaksinya dianggap palsu China Execution Couple ini kasus gila Yang bener-bener bikin aku flashback sama kasusnya Chris Watts Katanya cinta ayah ibu itu adalah cinta sepanjang masa Tapi lagi-lagi kita dikecewakan dengan kasus segila ini Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian yang suka mendengarkan cerita-cerita mengerikan Seperti yang kita akan bahas Sepasang kekasih baru aja di eksekusi di China Tanggal 31 Januari 2024 kemarin Atas aksi yang mereka lakukan di tahun 2020 Dan kasus ini kayaknya salah satu kasus paling mencengangkan Yang aku baca akhir-akhir ini Dan aku langsung tau ini harus aku share sama kalian Aku sempet share versi pendeknya di TikTok Dan banyak banget dari kalian yang mau kita bahas secara lengkap di Neror Jadi langsung aja without any further ado Stop senyum-senyum Cause Shane's about to go down Sekali lagi sorry guys aku lagi sakit Tapi to be honest gak sesakit hati aku pas baca tentang berita yang satu ini Jadi Neror is Ada seorang pria namanya Changbo Nah si Changbo ini sebenernya sudah menikah Sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri bernama Chen Mei Lin Dari hubungan pernikahan mereka ini mereka tuh dikaruniai dua orang anak Yang jatuhnya sebenernya anak-anaknya masih balita Enggak bahkan bukan balita Batita Yang satu cewek baru umur 2 tahun Dan yang laki-laki itu usianya baru 1 tahun Masih kecil-kecil banget Dan pastinya kayak ini di umur-umurnya mereka lucu-lucu banget Tapi yang lebih lucu adalah papanya guys Karena emang mungkin naturnya aja udah gak setia Dia malah kenalan online sama seorang cewek Cewek ini namanya Ye Chengchen Nah si Changbo ini memulai hubungan sama si Ye Chengchen Tanpa bilang bahwa dia sebenernya udah punya istri dan 2 anak Jadi hubungan mereka berjalan seperti orang-orang selingkuh lainnya Mereka living double life gitu Dimana dia mencoba membagi waktunya nih Antara si pacar dan si istri Sampai eventually pacarnya akhirnya tau guys Si Ye tau bahwa Chang itu udah punya keluarga Nah biasanya nih orang normal lainnya Kalau ada di posisinya Ye dia langsung kayak Ih cogil gue tinggalin aja orang lo udah punya keluarga Dasar gila gitu Tapi si Ye ini malah gak mempermasalahkan Bahwa pacarnya sudah memiliki keluarga Yang mana Changbo sama Ye ini melanjutkan hubungan mereka Sampai eventually Changbo merasa bahwa inilah the love of my life Perempuan idaman kehidupan saya Dan saya maunya sama Ye aja Changbo pun menceraikan istrinya guys Demi bisa menjalani kehidupan bersama Ye Nah setelah Changbo ini menceraikan istri sahnya Untuk bisa hidup bersama pacarnya dia Changbo sama Chen Mei Lin itu membuat kesepakatan untuk pembagian hak asuh anak-anak mereka Dan dari hasilnya jadi anak perempuan mereka itu akan tinggal bersama Chen Mei Lin Ibunya Sementara anak laki-lakinya itu akan diasuh sama Changbo Tapi perjanjiannya adalah anak yang cowok itu cuma akan diasuh sampai umur 6 tahun Sebelum dia bisa tinggal bersama ibunya juga Jadi hak asuh kedua anak ini akan eventually dialihkan ke Chen Mei Lin Nah bagian barusan itu sebenernya penting banget neroris Kenapa? Karena kita tahu bahwa eventually Changbo itu bahkan gak harus tinggal sama anak-anaknya Semua akan diurus sama Chen Mei Lin Nah tapi keputusannya Changbo untuk menceraikan istri sahnya Ini bahkan belum cukup membuat Ye puas guys Bahkan dia tuh lebih gak puas lagi Sama kesepakatan hak asuh yang tadi Ye itu ngerasa bahwa anak dua ini menghalangi hubungan dia sama ayahnya Jadi penghambat buat Changbo untuk menikahi Ye Dan Ye juga ngerasa kayak Ih aku gak mau ya pokoknya punya anak-anak dari cewek lain Anak-anak ini adalah beban bagi kehidupan kita di masa depan Gila gak sih? Gila kan? Dan karena alasan itu juga Ye menghasut Changbo untuk melenyapkan kedua anaknya Kalau tidak dipenuhi nih kemauannya Ye Dia mengancam dia akan mengakhiri hubungannya dengan Changbo Nah suatu hari pada 2 November 2020 Changbo itu menghubungi mantan istrinya Si Chen Mei Lin Dia bilang sama mantan istrinya Eh aku udah lama deh gak ketemu sama si kakak Anaknya dia yang cewek Bawa sini dong biar dia juga bisa sekalian main-main sama adek Akhirnya istrinya gak mikir apa-apa Mikirnya kayak oh ya mungkin si ayah ini lagi pingin ngerawat anaknya Dibawalah si anak perempuan ini ke apartemennya Changbo Dan di hari itu kedua anak ini lagi bersama Main-main di kamar tidur yang tepatnya tuh deket jendela Dan kalian gak akan bisa membayangkan bahwa sang ayah tiba-tiba melempar 2 anaknya ini Dari jendela apartemennya yang terletak di lantai 15 Sekali lagi neroris Seorang ayah literally melempar anak-anaknya yang masih balita Masih kecil-kecil gak ada dosanya Keluar jendela apartemennya It is so insane Nah pastinya Chang ini gak langsung mengakui dong guys Kayak oh iya barusan saya melempar anak-anak saya No dia pastinya put on a show Dimana dia pura-pura gak tau Kalau misalkan anak-anaknya jatuh dari jendela apartemennya Dia bilang bahwa dia lagi tidur Tiba-tiba dia denger ada tetangga-tetangganya teriak-teriak Ketika dia terbangun dari suara-suara teriakan orang di bawah Baru dia sadar bahwa anak-anaknya jatuh dari jendela apartemennya Chang lalu lari ke bawah guys Menghampiri kedua anaknya Menangis Menunjukkan kesedihannya Bahkan terekam di sebuah video yang menunjukkan Chang ini menangis kayak bener-bener ngerang-ngerang Sampai bentur-benturin kepalanya ke tembok Dan diketahui bahwa si kakak pas jatuh itu langsung meninggal Sementara adiknya tuh sempet masih hidup pas jatuh Sebelum akhirnya meninggal juga Nah polisi datang untuk mengamankan area Dan gak lama nih setelah mereka melakukan pemeriksaan Mereka tau kayak Oh my god Ini bukan kasus kelalaian Ataupun ketidaksengajaan Tapi kasus pem... Dianalisa tuh video waktu Changbo mengerang-ngerang dan segala macem Semua reaksinya dianggap palsu Sembilan hari setelah kejadian Polisi datang untuk menangkep Changbo Tapi yang ditangkep gak cuman Changbo Melainkan juga Ye Dan di pemeriksaan lebih lanjut Diketahui guys Ternyata Changbo sama Ye Ini sudah planning ini Sudah merencanakan ini selama sembilan bulan Yang berarti dia udah mulai planning Udah mulai merencanakannya tuh Sejak bulan Februari Sesaat setelah Changbo Bercerai dengan istrinya Dan diketahui juga Ternyata Ye Ini sudah menghasut Changbo Untuk menghabisi anak-anaknya sendiri Selama sekitar 1 tahun Dan si Sakjiu 2 ini Merencanakan pemb... Itu bener-bener Kayak beberapa kali mereka video call Ketemu untuk merencanakan kira-kira apa ya Metode terbaik untuk menghilangkan anak-anak ini Anak 2 tahun sama 1 tahun Sampai mereka akhirnya memutuskan bahwa Solusi terbaik atau ide terbaik Itu untuk melempar anak-anak ini dari apartemennya Changbo Gila banget mereka ketemu several times Buat ketemu talking face to face Atau melalui WeChat Nah ditambah lagi nih Beberapa saat sebelum kejadian Itu Changbo emang melakukan video call bersama Ye Dan pas video call itu Cegil secegil cegilnya cegil Ye menunjukkan tangannya yang sudah dilukai sedikit Untuk mengancam Changbo Dan karena Changbo-nya khawatir Dan juga takut Ye menyakiti dirinya sendiri Atau mengakhiri hidupnya Akhirnya Changbo memutuskan untuk mengangkat 2 anaknya yang sedang bermain Dan melempar mereka Melalui jendela Seneng gitu dia di toxic relationship Nah tadi aku sempat bilang Bahwa penting banget untuk inget Fakta bahwa sebenernya anak-anak ini Eventually di umur 6 tahun Yang cowok pun akan tinggal sama ibunya Yang mana sebenernya kehidupannya Changbo sama Ye Itu gak akan terlalu keefek ya Selain dia tetap harus kasihin parental support Nah di Juli tahun 2021 Sidang pertama digelar atas kasus ini Dan ibunya Anak-anak ini Chen Mei Lin Itu bilang bahwa dia sebenernya udah gak peduli tentang kompensasi Pastinya penyesalan yang luar biasa dalam Kalau saja hari itu dia gak membiarkan anaknya pergi ke tempat papanya Dan segala penyesalan lainnya Tapi dia gak minta kompensasi untuk dirinya sendiri Dia cuma bilang kepada hakim Tolong hukum mantan suami saya dan pacarnya Seberat-beratnya Changbo menangis di pengadilan Dan meminta maaf atas tindakannya Sementara Ye berkali-kali bilang Enggak Saya gak terlibat kok di kasus ini Membatas semua tuduhan 28 Desember tahun 2021 Pengadilan memutuskan menjatuhkan Hukuman Untuk Chang dan Ye Dan setelah keputusan itu Changbo sama Ye Menyerahkan seluruh harta mereka Dan mengajukan banding Di 6 April tahun 2023 Dilakukan persidangan kedua Dan di persidangan ini Changbo mencabut pengakuan yang dia berikan sebelumnya Dan dia mengklaim bahwa Enggak kok Tapi beneran Anak-anak itu jatuh Dari apartemen saya Murni karena kecelakaan Tapi 11 Mei tahun 2023 Pengadilan tinggi bilang bahwa Enggak Changbo sama Ye ini Bersalah Dan pengadilan mengatakan bahwa Motif kejahatannya Sangat tercelah Dan cara kejahatannya Sangat kejam Dan mereka tetap Bifonis Dengan hukuman Sampai akhirnya Di 31 Januari 2024 Kemarin Changbo sama Ye Dieksekusi Dengan euthanasia Atau suntik Nah berita eksekusinya ini Tentunya guys Ramai banget Sampai orang-orang tuh Menceritakan ulang Apa yang sebenarnya terjadi Banyak banget orang gak percaya Bisa ada Seorang ayah Melakukan ini Kepada anak-anaknya sendiri Dan dihasut oleh pacarnya Yang bisa sekejam itu juga Sama anak-anak kecil Katanya cinta itu buta Kalau ini gak cuman buta Tapi membutakan juga Dan kayak aku sempet share Di media sosial sama kalian Kasus ini bener-bener ngingetin aku Sama kasusnya Chris Watts Yang kalau misalkan kalian inget Kita bahas di video-video ini Chris Watts juga Untuk waktu yang lama Pura-pura Seakan dia menunggu Anak-anaknya pulang Padahal dia sendiri Yang mengakhiri hidup mereka Dan actingnya sama-sama buruk Coba Neroris Apa yang ada di pikiran kalian Ketika mendengar tentang kasus ini Coba komen di bawah Bagian mana yang paling mengerikan Dan kasus apa yang kita harus bahas next time Di Neror Gak harus kasus ya Kita berdoa Agar tidak ada kasus-kasus serupa lagi Apapun yang kalian mau Kita bahas di Neror Boleh banget Di komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk-untuk kalian lagi Bye-bye Stay safe So many crazy people Cerita-cerita mengerikan Di kehidupan Cerita-cerita mengerikan Changbo sama Chen Mei Lin Akhirnya kan Changbo dan Chen Mei Lin pun Dan si Sak Jiw 2 ini guys Memperancang-perancang Dan si Changbo sama Ye Ini mengelor-elor kan Sorry Kalau ini gak cuman buta Dia toxic kan